Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Ana Rosyana Semoga kita selalu sehat dan bahagia ya Pekerjaan apa sih yang cocok untuk shu tikus? Temukan jawabannya hanya di video ini Dalam jodhia Tiongkok, tikus atau shu menduduki urutan pertama Setiap jodhia memiliki karakteristik dan kepribadian yang unik Dan pandangan setiap orang terhadap profesi yang mereka geluti juga berbeda-beda Kelebihan individu juga tidak dapat ditandingi oleh orang lain Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan kelebihan diri dengan baik Beberapa orang telah menetapkan tujuan mereka sejak awal dan berusaha untuk mencapainya Sementara beberapa orang mungkin telah diatur oleh orang tua atau orang lain Dan secara bertahap mencari tujuan mereka sendiri Jadi, profesi apa yang cocok untuk mereka yang terlahir dalam tahun tikus? Setiap orang memiliki karakter yang berbeda Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing Pekerjaan yang cocok dapat memanfaatkan kelebihan individu untuk mencapai kekayaan yang lebih besar Profesi yang cocok untuk orang yang lahir dalam tahun tikus 1. Menjadi penulis Menjadi penulis adalah pekerjaan yang membutuhkan inspirasi dan kreativitas Serta mampu menyentuh hati pembaca dengan kata-kata yang mampu membangkitkan emosi Hal ini sangat cocok bagi orang yang terlahir dalam tahun tikus Karena mereka sangat menyukai ketenangan dan tidak menyukai lingkungan yang bising Oleh karena itu, pekerjaan yang membutuhkan kesendirian seperti menjadi penulis sangat cocok bagi mereka 2. Menjadi akuntan Profesi akuntan membutuhkan kecermatan dan ketelitian Karena kesalahan kecil saja dapat menyebabkan kerugian yang serius Selain itu, seorang akuntan juga harus memiliki minat dalam bidang keuangan Jika tidak, pekerjaan ini dapat terasa membosankan setelah beberapa waktu Orang yang terlahir dalam siotikus atau tahun tikus memiliki sikap yang sangat serius dalam melakukan pekerjaan Dan juga memiliki keinginan dan hasard yang kuat terhadap uang Sehingga pekerjaan sebagai akuntan sangat cocok untuk mereka Selain itu, bekerja sebagai akuntan dalam jangka panjang dapat memicu dorongan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang Dan mereka akan menghabiskan lebih banyak waktu memikirkan cara untuk mencari sumber penghasilan Yang pada gilirannya akan meningkatkan akumulasi kekayaan dan meningkatkan standar hidup mereka 3. Menjadi dokter Orang-orang yang terlahir dalam tahun tikus sangat cocok menjadi dokter Karena profesi ini adalah profesi yang suci dan khusus Yang memerlukan orang yang berhati-hati dan berkepala dingin Meskipun orang yang terlahir dalam tahun tikus cenderung mencintai kekayaan Mereka cenderung mengandalkan cara yang jujur untuk menjadi orang kaya Sehingga mereka jarang melakukan tindakan yang tidak pantas Seperti menerima angpau atau uang suap dari pasien 4. Menjadi guru Orang yang terlahir dalam tahun tikus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat Meskipun tidak terlalu pandai dalam berbicara Mereka memiliki hati yang baik dan sikap yang sangat disiplin Jika mereka menjadi guru Mereka pasti akan sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak Dan karena mereka memiliki sifat yang mudah beradaptasi Bahkan ketika menghadapi siswa yang nakal Mereka tidak akan menggunakan metode yang agresif Tetapi akan secara perlahan membimbing dan membantu mereka untuk memilih jalan yang benar Selain itu, karena orang yang terlahir dalam tahun tikus cenderung memiliki sifat yang dingin Mereka dapat lebih mudah menegakkan otoritas guru Membuat siswa menjadi takut dan mendengarkan dengan serius Namun, orang yang terlahir dalam tahun tikus mungkin terlihat sedikit dingin pada awalnya Tetapi setelah menghabiskan waktu bersama mereka Orang akan merasa secara perlahannya akan merasa Dan melihat bahwa mereka sebenarnya sangat baik hati dan mengemaskan Meskipun bisa terlibat dalam berbagai profesi Berdasarkan kepribadian dan keunggulan mereka Orang yang terlahir dalam tahun tikus harus tetap konsisten Dan tidak tergoda untuk melihat kesuksesan orang lain Sehingga mereka tidak kehilangan kesempatan yang ada Dan memilih jalan yang salah dalam hidup mereka Harus tetap semangat ya bagi orang-orang yang bersyotikus Terima kasih telah mendengarkan Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!